Hai Sobat Berkebun, pada video kali ini kami akan mengulas salah satu tanaman asli Indonesia yang tidak banyak orang ketahui, yaitu tanaman Sinometra atau Nam-Nam. Tanaman Sinometra atau Nam-Nam adalah sejenis kacang pohon yang diyakini merupakan tanaman asli Indonesia karena pada zaman dahulu tidak ditemukan di hutan-hutan di negara lain. Tanaman ini tersebar di kawasan Asia Tenggara dan dipudirayakan di India sebagai bahan medis. Di Indonesia sendiri, dulu tanaman ini banyak ditemukan di hutan-hutan tropis yang banyak ditemukan di daerah Kalimantan dan Sulawesi. Sekarang sudah sulit mendapatkannya, sehingga tergolong tanaman langka. Padahal tanaman ini memiliki banyak manfaat dan nutrisi yang lebih tinggi daripada kakao dan kopi. Memang tidak dipudirayakan karena tanaman rempah dan palau hija yang dipudirayakan adalah tanaman yang dibutuhkan orang-orang Eropa pada masa perjajahan dahulu. Contohnya, buah malaka dipudirayakan di Sri Lanka tapi tidak dikebunkan di Indonesia karena Belanda tidak memerintahkannya. Pemerintah kolonial Belanda memerintahkan perkebunan kopi, kakao, tepuk, dan karet pada masa itu. Menurut Balibang Kebun Cimanggu, buah nam-nam merupakan buah yang memiliki berbagai keunggulan dan manfaat yang bagus untuk kesehatan. Ringkasan dari tabloid Sinartani menyatakan bahwa buah nam-nam bisa digunakan sebagai obat diare, sumber vitamin C, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, melancarkan air seni, mencegah kencing batu, menguruskan badan, menurunkan tekanan darah tinggi, dan obat untuk diabetes. Sementara riset yang mengeksplor kandungan nam-nam sudah dilakukan oleh negara Malaysia sebagai bahan campuran antibiotik. Lalu seperti apakah tanaman dari pohon nam-nam ini? Pohonnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu tinggi, sekitar 3 meter. Tanaman ini memiliki pupus daun muda yang berwarna merah gradasi. Kulik batangnya coklat keapu-apuan, halus dan berbintil, dengan batang pohon yang berbonggol. Tajuk pohon nam-nam agak rapat dengan ranting-ranting yang berkelok zigzag. Daunnya macemuk berpasangan. Dua anak daun yang berpasangan berbentuk lonjong miring tidak simetris, berwarna hijau tuam kilap, sementara daun muda yang masih putih kemerahan menjuntai lemas ke bawah. Bunga-bunganya kecil sekitar 5-6 tandan, kelopaknya berwarna merah muda pucat dengan mahkota bunga berwarna putih. Bentuk buahnya seperti ginjal yang keriput, tidak rata dan ujungnya runting. Buah-buah 6-6 tumbuh pada batang utama, bahkan ada yang tumbuh di pangkal pohon. Warna kulit buahnya coklat, bersisi yang kemudian akan berubah menjadi kehijauan. Buah yang sudah wasak warnanya akan menjadi kuning, dengan daging buah yang sudah lunak dan memiliki satu biji yang pipih di dalamnya. Tanaman ini tumbuh dengan baik di iklim tropis, mampu menyesuaikan suhu dan tekanan udara, dan tetap subur pada lingkungan dengan suhu 17-40 derajat celcius. Dan selanjutnya, apakah manfaat dari buah 6-6 ini? Berdasarkan penelitian dari fitokimia UIN Hidayatuloh, buah ini mengandung fenolik, flavonoid, dan vitamin C yang efektif mengatasi beberapa penyakit berbahaya seperti jantung, kanker, dan gangguan fungsi otak. Kandungan vitamin C yang terkandung di dalam daging buah 6-6 lebih tinggi dibanding buah-buah lain, bahkan melebihi vitamin C buah lemon. Kandungan vitamin C buah 6-6 digunakan untuk pembentukan kolagen, penyerapan zat besi, menjaga sistem imun, penyembuhan luka, dan pemeliharaan tulang dan gigi. Kadar nutrisi lain dalam buah 6-6 bersifat menghambat infeksi virus dan bakteri, mengurangi peradangan, dan memperbaiki sistem metabolisme bagi para penderita hipersensitif obat kimia. Flavonoid buah 6-6 mencapai 421 mg dalam 200 ml jus 6-6. Flavonoid merupakan senyawa antioksidan yang bermanfaat bagi tubuh, misalnya menjaga berat badan, meredakan peradangan, serta menurunkan hormon leptin. Selain untuk bahan konsumsi, daging buah 6-6 dapat digunakan sebagai bahan untuk kosmetik dan obat luar. Karena sifat buah ini sangat bagus untuk melindungi kulit, dapat mencerahkan kulit, melembutkan garis-garis keriput pada kulit, dan mencegah iritasi pada kulit. Ringkasan dari tabloid sinartani menyatakan bahwa buah 6-6 bisa digunakan sebagai obat diare, sumber vitamin C, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, melancarkan air seni, mencegah kencing batu, menguruskan badan, menurunkan tekanan darah tinggi, dan obat untuk diabetes. Demikian informasi sekilas tentang buah sinometra yang terlupakan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share video ini, dan jangan paksakan Anda untuk like jika video ini benar-benar tidak bermanfaat bagi Anda. Jika masih ada pertanyaan atau mungkin sanggahan dari sahabat semua, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, mari berkepun dan terima kasih.